Intro Pak Kumpulan Penyuluh Hukum Jawa Barat Andi Pupuhan ku Kang Andi Ferry Di Uwegan ku Pak Kumpulan Alunisan Tolosius Bandung Kalawan Pupuhu Kang Hanin Ngekolakun Kegiatan Buka Bersama Turta Berbagi Merchandise Kabarudak Pahatu Lalis Pohai Kemis 28 Maret 2020 Opat Eta Kegiatan Teminangka Salasai Jitareka Medar Pangawruh Ngenaan Hukum Kabarudak Sangkan Kasing Lartina Hal-Hal Negatif Kawas Bullying Copena Yopetul Dima Barudak Di Yayasan Nurul Palah Kabupaten Bandung Anu Galumbira Buka puasa berbarengan di Cafe Maiko Pio Pohai Kemis 28 Maret 2020 Opat Ketua Ikatan Alumni Santo Alisius Bandung Kang Hanin Nemberakin Eta Kegiatan Teri Lakonanku Pak Kumpulan Penyuluh Hukum Jawa Barat Bareng Jeng Ia Top Atawa Pak Kumpulan Alumni Santo Alisius Bandung Sangkan Berudak Pak Tulalis Anuka Asut Kaumdu Apa Ngarasakan Kebahagiaan Nantaran Pihak Nabogakarap Babagi Kaat Jeng Sukacita Kaeta Barudak Saya dengan Kang Hanin sebagai Ketua Umum Perkumpulan Alumni Santo Alisius Kota Bandung Bersama Kang Ferry dari Perkumpulan Penyuluh Hukum Jawa Barat Pada hari ini Kamis tanggal 28 Maret 2024 mengadakan acara berbuka puasa bersama anak-anak Asuh Yayasan Nurul Palah dari Soryang Kami sangat berterima kasih atas kehadiran semua anak-anak Karena mereka semua bisa bersuka cita berbuka puasa bersama Dan juga acara ini mendapat bantuan, mendapat dukungan dari berbagai pihak, berbagai sponsor Yang juga dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Pelayanan Hukum Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Pak Andi Talieti Kemudian teman-teman dari Perkumpulan Penyuluh Hukum Jawa Barat Dan juga teman-teman dari Perkumpulan Alumni Santo Alisius Dan juga pihak sponsor dan donatur yang menginisiasi dan juga support untuk acara ini Sajaroni Gitu Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkum HAM Jabar Andi Taleting Langi Ngecesken Yata kegiatan T mengurupa selasa eji program tipe kumpulan penyuluh hukum Sajabar Menangkah selasa eji wujud kehaat ke anak-anak bangsa Bikin merek kebahagiaan dina bulan suci romadon Yata kegiatan T dilakonan kelawan mayeng lain way dina bulan suci romadon Yata mengurupa penyuluhan atau sosialisasi ke Barudak Timitihambaran SDT PKSMA Diantarana menggunaan bulihing jeng pelecehan seksual Yata hati lantaran pangawruh menggunaan hukum jeng moralitas perlu diterapkan tibu budak Supaya Barudak Anu menggunaan calon pemimpin bangsa waruh Karena hukum di Indonesia Terutaka singglar tina hal-hal negatif Tapi tidak hanya di bulan suci romadon sebenarnya Tapi juga penyuluh hukum ini kan juga banyak memberikan sosialisasi penyuluhan dua anak-anak Terutama anak-anak sekolah Banyak itu DSJ, SMP, SMP Salah satu tema yang memang marah di masyarakat itu terkait buli Nah ini yang perlu kita dorong supaya penyuluhan hukum ini kepada anak-anak itu Untuk paham tentang hukum yang ada di Indonesia Dan memurangi ya tindakan-tindakan yang di luar ketentuan Jadi pemahaman hukum bagian anak itu perlu dilakukan dari awal, dari dini Jauhnya dini supaya mereka meleks terhadap hukum di Indonesia Agar tidak lagi terjadi banyak kejadian-kejadian Kita tahu bahwa di banyak berita ini Kejadian muli, kelecehan seksual dan sebagainya Ini melibatkan anak-anak kita Karena mungkin karena pendidikan dan juga moralitas Ini sangat perlu ditanamkan kepada anak-anak kita Sebagai menjaga hal-hal yang negatif Karena mereka ini adalah calon-calon pemimpin bangsa Kegiatan buka bersama Jengbarudak Pahatul Aliste di Rojong Sagem Lengenaku 17 Pausaan Mitra Selaku program anudilakonan secara mayeng Turta lain sakadar seremonial Udi Hartati, Bandung TV